Mirsa, hari ini saya berada di kawasan pasar darurat Sorokin dan Kota Pekalongan. Sepekan terakhir, harga kedelai di pasaran mulai meroket tinggi. Dari harga 11 sampai 12 ribu rupiah, kini menjadi 13 ribu rupiah. Merasa tak ingin kehilangan para pembeli, pedagang pun memutar otak dengan cara memperkecil ukuran tahu ataupun tempe yang mereka jual di pasaran. Pedagang pun mengaku banyak pembeli yang merasa kaget dengan adanya kenaikan harga. Walaupun sedikit sih, nggak terlalu banyak dari harga 200 rupiah menjadi 250 rupiah. Nah, seperti yang saya gambarkan ini, ukuran tahu ini yang awalnya dengan harga 200 rupiah, kini menjadi 250 rupiah. Mungkin harga segini nggak terlalu signifikan, tapi bagi para pembeli merasa sangat adanya kenaikan harga tersebut. Nah, seperti ukuran untuk tahu putih sendiri, biaya hanya di pasaran dijual dengan harga 300 rupiah, kini di pasaran menjadi 400 rupiah. Naiknya harga kedelai di pasaran berdampak pada para pedagang tahu dan tempe di kota Pekalongan. Agar tetap mendapatkan keuntungan, pedagang akhirnya memperkecil ukuran tahu dan tempe. Di pasar tradisional Sorogenen, kota Pekalongan, pedagang sekaligus perajin tahu dan tempe kini memperkecil ukuran produksinya. Hal itu dikarenakan sudah dua bulan harga bahan baku kedelai impor mengalami kenaikan. Kini harga kedelai mencapai 13 ribu rupiah per kilogramnya. Dari harga awal hanya 9 ribu rupiah. Otomatis agar pembeli tidak kabur, pedagang harus memutar otak, seperti memperkecil ukuran tahu maupun tempe. Naik mas ya, sejak kapan sih mas ini naik mas? Sejak bagi ya satu bulanan lebih. Satu bulanan ini, dari harga berapa sampai berapa mas sekarang mas? Ya entah dunia itu sempat 9 ribu, terus terakhir itu Rp11 ribu, tapi sekarang jadang sampai Rp13 ribu per kilogramnya. Berdampak pada pembelian nggak sih mas? Para pembeli gimana? Kalau itu para pembeli pada malu mas. Soalnya kan, apa? Keluatan kayak gini kan pasarnya sepi, terus pada bogor itu sih, pagi kan gedele, air gedele naik. Jadi ya, bagus ya itu. Terus, Rp11 itu, Rp11 itu kan nggak mau naik lah. Ini jadang menaikkan badannya kan pada milik. Tak boleh, yang lainnya belum badan. Ini kan menanggapi ukuran yang lebih kecil itu gimana? Ya, saya kaget. Dulunya kan ukurannya besar, terus sekarang berubah jadi kecil. Jadi buat dijual kembali itu untungnya susah, Kak. Kalau untuk harganya ini kan juga ada kenaikan ya, itu gimana? Untuk naikkan harganya, kaget juga. Harapannya gimana, Mbak? Harapannya semoga ya harga kedelai turun, kemudian harga tahunya juga, kemudian akan turun kan. Harga kedelai kan naik, Bu? Harga tahu gimana, Bu? Harga tahu masih utuh, mau kecilik kita. Soalnya dinaiknya yang bakulnya udah tumbas, nggak mau. Jadi udah sejak kapan itu ukuran diperkecil, dari harganya kedelainya naik? Tutup, Soalnya. Ya, sekitar 2 bulan. Sudah 2 bulan terakhir ini. Terakhir ini. Jadi berapa sih harga kedelai sebelumnya? Sebelumnya 1 pintal legio, Rp680.000. Per kilonya berarti? Berarti per kilonya 13.000. Iya, kan kemarin-kemarin nggak nyampe 13.000. Terutama Rolaz, Rolaz Limung, lagi naik terlumlah semai terlumlah. Pembeli kaget gak sih, Bu? Dengan ukuran yang makin kecil. Iya, kaget. Aku ngomong, delainnya larang, Bu, disana cilik-ciling. Nah, delain murah tak gini, tak akan deli. Para perajin dan pedagang berharap pemerintah mendengar suara mereka agar secepatnya menstabilkan harga kedelai yang dinilai memberatkan. Saya Frabani Batik TV melaporkan.